Menyusul adanya perubahan grafik perjalanan kereta api di wilayah Daub 7 dan Daub 8, Surabaya. Mulai 1 Juni, stasiun Blitar akan berubah menjadi stasiun transit. Dengan demikian, bagi penumpang kereta api lokal yang hendak melewati stasiun Blitar, dimungkinkan akan berpindah kereta api. PT Kereta Api Indonesia pada 1 Juni mendatang bakal merubah grafik perjalanan kereta api, utamanya pada wilayah Daub 7 dan Daub 8, Surabaya. Perubahan KPK tersebut disebabkan oleh pembangunan double track rail kereta api yang akan selesai pembangunannya pada 2024. Khusus untuk stasiun Blitar, PT KAI akan merubahnya menjadi stasiun transit bagi penumpang kereta api lokal. Rencananya, terdapat 2 perjalanan kereta api lokal dari Blitar ke Surabaya lewat Malang dan dari Blitar ke Surabaya lewat Gertosono. Dengan demikian, penumpang KA lokal dimungkinkan akan berpindah kereta api saat melewati stasiun Blitar. Korporat Sekretari PT Kereta Api Komuter, Anne Purbadengan, mengatakan perubahan grafik perjalanan kereta api ini diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan KA lokal dari Blitar ke Surabaya lewat Gertosono bertambah menjadi 10 perjalanan. Selain itu juga dapat meningkatkan kapasitas angkut kereta api lokal di wilayah Jawa Timur. Kita ada perubahan rekayasa pola operasi ya, dimana saat ini yang mengelola kereta lokal di semua area dari KAI itu adalah KAI Komuter. Kami adalah anak usaha KAI yang mengelola perkotaan, angkutan perkotaan KRL ataupun KRD ya. Mulai dari Heja Bodetabek, Jogja, Surabaya, Bandung, Malang sampai akhirnya saya bisa ketemu teman-teman. Nah, hal yang sangat menonjol di perubahan KPK 2023 ini, stasiun Blitar ini seperti stasiun transit. Kalau sebelumnya keretanya muter, baik via Malang kemudian langsung ke Kertosono balik ke Surabaya, saat ini ada dua perjalanan via Malang ataupun via Kertosono. Sehingga dipunggirkan berpindah kereta. Kenapa demikian? Karena kami ingin memaksimalkan kapasitas angkut secara prasarana yang ada di wilayah delapan. Target kami di KAI Komuter, kami bisa meningkatkan frekuensi perjalanan ataupun kapasitas angkut di area Jawa Timur ini khususnya. Selain merubah grafik perjalanan, PT KAI Komputer juga mengganti nama kereta lokal menjadi komputer lain penataran Dandoho. Dari Blitar Arief Rosmanto, melaporkan